Kami mengucapkan dirgahayu 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok Megawati ucapkan selamat atas ulantahum Partai Komunis Cina yang ke-100 Dan ini viral di mana-mana kawan ya Kami mengucapkan dirgahayu 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok Dari sorotbangsanews.com Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memberi ucapan Selamat atas ulantahum Partai Komunis Cina yang ke-100 tahun Ucapan selamat itu direkam dalam video yang berdurasi 20 menit Dan viral di media sosial mulai Jumat 2 Juli 2021 Kita sudah lihat semua bahwa dalam video ini Ya dimana Ibu Megawati menggunakan baju khas berwarna merah Dengan bendera merah putih ya dan bendera PDIP di belakangnya Ini ciri khasnya ya Dan kita sudah dengarkan bahwa Megawati mengucapkan dirgahayu Ke 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok Dan dia juga menyatakan bahwa masyarakat dunia saat ini Tengah menyaksikan banyak kemenangan dicapai masyarakat Tiongkok Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping Ya tadi sudah disampaikan Di bawah panji besar sosialisme berkepribadian ala Tiongkok Partai Komunis Tiongkok berhasil memenangkan dukungan rakyat untuk maju bersama Memakmurkan dan menyeterahkan rakyat Tiongkok di segala bidang Kata Megawati dalam video ini ya Partai Komunis Tiongkok membuktikan dirinya mengembani sejarah Pemimpin rakyat Tiongkok menciptakan kehidupan bahagia Dan melaksanakan peremajaan besar bangsa Tiongkok Ya selain itu Megawati juga menilai Partai Komunis Tiongkok berhasil mengonsolidasikan persatuan besar rakyat Tiongkok Salah satunya dengan memperkuat persatuan putra putri bangsa Tiongkok Di dalam maupun di luar negeri Dan mendorong solidaritas di berbagai negeri di seluruh dunia Semoga hubungan persahabatan antara 1,4 miliar rakyat Tiongkok dengan 271 juta rakyat Indonesia akan tetap abadi selamanya Sekali lagi selamat hari jadi yang ke satu abad Partai Komunis Tiongkok Kata Megawati Nah ini kawan Ini sudah nyata-nyata bertentangan dan bertelak-belakan dengan TAP MPRS Ya yang mana disitu salah satunya dilarang bekerjasama Dengan negara Komunis Dan kita lihat disini seakan-akan memuji keberhasilan Komunis Ini kawan Padahal Komunis itu terlarang di Indonesia dan tidak boleh bekerjasama apalagi di hal ideologi Kalau memang Cina itu Tiongkok itu maju Ngapain rakyatnya datang ke Indonesia jadi TKA Padahal Tenaga kasar buru di Indonesia ini masih banyak Kenapa dia harus kesini Kalau memang disana sudah makmur Mungkin kurang informasi kali Masih banyak di desa-desa di Cina sana itu Di Tiongkok sana itu yang masih miskin rakyatnya Masih banyak Terus maksudnya apa ini Apakah kita harus mengikuti ala Komunis Eh kawan Pantasan saya lihat Tidak sedikit orang-orang ini Mendukung TKA Cina masuk ke Indonesia Ya Di sini juga saya meminta kepada Etnis Tiongkok warga negara Indonesia Mari kita sama-sama tolak TKA asing Baik dari Cina dari manapun Kita utamakan anak bangsa Indonesia Karena bagi saya disini saya masih membedakan Etnis Tiongkok yang ada di Indonesia adalah warga negara Indonesia Saya ajak Saya ajak Karena saya masih membedakan dengan mereka-mereka yang baru datang ke negeri ini Kalian tidak sama Itu pemikiran saya Maka dengan demikian tunjukkan Mari tunjukkan sebagai sesama anak bangsa Indonesia Kita sama-sama tolak TKA Yang kerja di Indonesia Yang sekiranya pekerjaan itu bisa dikerjakan di Indonesia Ini kawan Dan ini sudah mulai ada ribut-ribut lagi begini Ini sama saja memberi peluang Ideologi komunis masuk ke Indonesia Itu salah satu peluang Kerjasama boleh Boleh Tidak ada yang melarang kerjasama dengan negara manapun Tapi siapapun yang masuk ke negara kita Mereka harus bisa berbahasa Indonesia Mereka wajib bisa berbahasa Indonesia Bukan kita mengikuti Ikut bahasa Mandarin Sebagai persyaratan untuk kerja di perusahaan Cina yang ada di Indonesia Sudah terbulak-balik Perusahaan dari negara manapun masuk ke Indonesia Rekrutlah orang Indonesia Dan setiap tenaga ahli Dari negara-negara asing Wajib bisa berbahasa Indonesia Jangan paksa orang Indonesia Untuk menguasai bahasamu di negara ini Di negeri ini Wah terbalik ini kawan Yang jelas pernyataan daripada Ibu Megawati Soekarno Putri ini Harus kita waspadai kawan Harus Jangan biarkan Ada ideologi komunis Tumbuh di negeri ini Cukup ideologi Pancasila Yang lima dasar Bukan Pancasila yang diperas menjadi Tiga trisila Satu ekasila Bukan itu Pancasila itu lima dasarnya Jangan diperas-peras lagi Jangan dikurang-kurangi lagi Kenapa Negara ini adalah negara bersama Bukan satu golongan Satu kolompok Siapa kira di China Di sana itu semua makmur B Belum tahu Di sana juga banyak orang miskin Di sana juga banyak desa-desa Yang ketinggalan Itu karena yang dipiralkan Hanya kota-kotanya saja Sama lah kalian luar negeri Piralkan aja itu Bali, Jakarta Tapi kalian tidak pernah Mempiralkan Bagaimana kondisi Warga Papua Kalian tidak pernah Piralkan itu Kalian tidak pernah Mempiralkan Perkampungan-perkampungan Terpuncil Bahkan di Jawa pun Di gunung sana itu Di Jogja itu Apa di gunung apa itu Tempat latihan saya dulu Di sana Jangan sampai kita terikut propaganda Yang ada di TV-TV Kota-kota Cina maju Cina maju Itu kelompok kapitalis Tapi Banyak di desa-desanya itu Bahkan mereka banyak yang kabur Keluar negeri Seperti Taiwan Yang dulunya itu satu dengan Cina Kabur mereka ke suatu pulau Yang kosong Yang sekarang menjadi Taiwan itu Kawan Ya Mari kita tetap waspada Jangan sampai ideologi komunis Ya Diterapkan di Indonesia Kita jaga benteng Pertahanan kita kawan Pancasila itu Lima kawan Ketuhanan yang Maha Esa yang paling pertama Di negara Cina sana Eh Dia pisahkan Antara politik dengan agama Eh Dia pisahkan Di Indonesia gak bisa kawan Jangan pisahkan Itu negara Cina maju Itu di kota-kotanya Majunya karena perjudian Karena ada perjudian itu Di Makau Apa Itu yang kamu Bila maju Dari hasil perjudian begitu Ini kawan Viralkan videonya Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia Saya ajak seluruh suku di negeri ini Seluruh agama yang diakui Pancasila Seluruh etnis Seluruh golongan Yang berstatus Warga negara Indonesia Apapun etnismu Apapun golonganmu Apapun rasmu Apapun sukumu Apapun agamamu Bersatu kita Lawan Segala bentuk macan ideologi Yang bisa merusak Pancasila di negeri ini Dan kita terus teriakan Utamakan Rakyat Indonesia sebagai Pekerja sendiri Daripada tenaga kerja asing Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Bineka tinggal Tunggal dika Jaga persatuan Indonesia Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!